Dua prajurit TNI dari Yonif Rider 400 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua di Kabupaten Intan Jaya Pada Jumat 22 Januari 2021, serangan membabi buta KKB Papua itu dilakukan saat prajurit TNI kusai melaksanakan sholat subuh Kedua prajurit kesumabangsa tersebut adalah Peratu Roy Refebrianto dan Peratu Deddy Hamdani Kopenkogab Wilhantiga, Kolonel JZI IGN Surya Setawa mengatakan Kedua prajurit TNI itu ditembaki KKB membabi buta Satu diantaranya selepas ibadah subuh Peratu Roy Refebrianto yang ditembak secara membabi buta Sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah sholat subuh di Post Titigi Yonif Rider 400 Di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Menurut informasi lanjut KPN Peratu Roy ditembak dari jarak 200 meter pada saat membersihkan tempat ibadah usai sholat subuh Sedangkan Peratu Deddy Hamdani Dari Post Hitadipa gugur saat mengejar KKB yang menembaki Post Titigi Dari arah ketinggian Di hutan yang terletak antara Kampung Sugapalama dan Kampung Hitadipa Dua korban penembakan KKB itu meninggal dunia saat dievakuasi ketimikan dengan menggunakan helikarkal Dari arah ketinggian